Media Vietnam menyoropi keputusan AFC yang lagi-lagi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah kompetisi yang mereka naungi. AFC suatu indik sepak bola tertinggi di Asia kembali memberi kepercayaan Indonesia sebagai tuan rumah putaran final Biala Asia Wanita U17-2024. Ini jadi turnamen kelima dalam dua tahun saja dari Indonesia soal penunjukannya sebagai tuan rumah. Namun keputusan tersebut kemudian mendapatkan serotan dari salah satu media asal Vietnam The Tau 247. Mereka merasa bahwa kinerja pengamanan Indonesia sebagai tuan rumah patut dipertanyakan. Hal ini terkait tragedi kanjuruhan yang menewaskan 135 orang pada Oktober lalu. Media Vietnam juga menyoropi turunnya Presiden FIFA ke Indonesia untuk meninjau langsung penyelesaian tragedi kanjuruhan dan perbaikan sepak bola tanah air. Sementara itu Indonesia sudah menjadi tuan rumah dalam dua turnamen yang dinaungi oleh AFF. Yaitu Piala AFF U16 dan Piala AFF U16 yang digelar di Cabo de Kabe dan Yogyakarta. Saat ini Indonesia juga dua kali mendapat kehormatan menjadi tuan rumah pada putaran kualifikasi Piala Asia di dua kelompok Rusia. Pada kelaran kualifikasi Piala Asia U17, PSSI mempercayakan Stadion Pakansari Bogor sebagai home base seluruh pelaga kualifikasi. Sementara pada kualifikasi Piala Asia U20, PSSI memilih Stadion Kelorakunitomo Surabaya sebagai tempat digelarnya seluruh pertandingan. Percapaian ini semakin lengkap. Usai Indonesia juga dipercaya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20-2023. Piala Dunia U20, PSSI memilih Stadion Kelorakunitomo Surabaya, PSSI memilih Stadion Kelorakunitomo Surabaya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!